Crowd Control, atau yang lebih kita kenal dengan istilah CC Salah satu aspek dalam game Mobile Legends yang gak bisa jauh dari kita Ada efek CC yang gampang dihindarin, tapi ada juga efek CC yang lumayan bikin repot Atau bahkan malah bener-bener nge-repotin banget So, hari ini gue bakalan ngajakin kalian buat kenalan sama macem-macem efek crowd control Yang ada dalam game Mobile Legends Biar kalian itu bisa ngindarin atau bisa antisipasi Kalau musuh-musuh kalian punya efek CC yang kita bakalan bahas hari ini Let's go! Sebelum kita mulai sama jenis-jenis dari CC Kalian itu harus tau dulu, istilah CC ini tuh dipake buat segala jenis skill Yang ngasih efek mengganggu ke hero lawan ya Jadi disini bukan urusan damage yang jadi fokus utama kita Tapi efek-efek yang ngeganggu performa dari si hero kalau kena efek CC dari skill hero lawannya Dan yang pertama kita mulai sama stun Efek stun ini tuh efek CC yang bikin hero lawan bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa gerak, gak bisa basic attack, apalagi pake skill Umumnya efek stun ini tuh punya durasi sekitar kurang dari 1 detik Ada sih beberapa hero yang stunnya lumayan lama Dan salah satu hero dengan efek stun terlama itu ada di efek stun dari ultinya Lolita Yang durasinya itu 2 detik Waktu kalian kena efek stun ini, kalian itu bakalan liat hero kalian berdirinya agak sempoyongan Kehilangan gairah hidup, dilengkapin sama tulisan stun di atas bar HP kalian Dengan bar kuning yang ngelambangin durasinya yang bakalan berkurang sesuai sama durasi stun itu sendiri Efek stun ini bisa kalian temuin di banyak banget hero ya Mulai dari hero tank kayak Lolita tadi, skill 1-nya Hylos, efek tabrakan ulti Grok, skill 1-nya Baxia Di hero support ada ultinya Rafaela Dan masih banyak lagi hero dengan role lain dan dengan skill lain yang punya efek stun ini Efek stun ini juga bisa di cancel sama segala macam efek skill dengan keterangan Menghapus semua efek route control kayak ultinya Akai, ultinya Digi, spell purify, dan sebagainya Terus durasi dari efek stun ini juga bisa kalian kurangin dengan bawa tough boots Karena sepatu ini punya efek pengurangan durasi CC yang diterima sebesar 30% Yang kedua, freeze Masih efek CC yang sama kayak efek stun tadi Dengan efek yang bikin lawannya bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa gerak, gak bisa ngasih basic attack, apalagi pake skill Bedanya, kalau efek stun tadi, durasinya bisa dipotong kalau kalian itu bawa tough boots Buat efek freeze ini, gak bisa Paten Waktu kena efek freeze ini, kalian bakalan lihat hero kalian itu kekurung dalam es Yang tentunya sampai saat ini cuma bisa kalian dapetin dari efek pasif aurora seorang Ya, karena dia ini satu-satunya hero dengan elemen es atau salju yang ada di Mobile Legends sampai saat ini Dan buat kalian yang kena efek freeze ini Berarti damage selanjutnya yang kalian terima dari aurora waktu kalian itu beku Bakalan naik sebesar 20% So, kalau ketemu hero yang satu ini, kalian wajib buat hati-hati Masih sama kayak efek stun tadi Efek freeze ini juga bisa di cancel sama skill-skill yang menghapus efek route control Termasuk spell purify juga Yang ketiga, morph Kalau tadi efek stun sama freeze bikin semua korbannya gak bisa ngapa-ngapain Efek morph ini agak beda Kalau kalian kena efek morph ini, kalian gak bisa pake skill Gak bisa pake basic attack Tapi kalian masih bisa bergerak, cuman lambat banget Waktu kena efek morph ini, sesuai sama namanya Hero kalian itu bakalan berubah wujud Dan sampai saat video ini gue buat Satu-satunya hero dengan kemampuan sisi morph itu Masih dipegang sama hero kesayangan ciwi-ciwi Nana dengan molina dari skill 2-nya yang makin hari makin meresahkan ini Waktu kalian kena efek morph ini, kalian bakalan berubah jadi siluman jadi-jadian Movement speed kalian juga bakalan turun sebesar 50% Dan magic defense kalian bakalan berkurang sebesar 25% Yang artinya, damage yang kalian terima dari siapapun Asalkan damage-nya warna ungu bakalan lebih sakit Sama kayak efek stun, efek morph ini juga durasinya bisa dikurangin dengan bawa tough boots Dan bisa di cancel sama skill-skill penghapus efek sisi alias skill anti-debuff Yang keempat, silence Waktu kalian kena efek silence, kalian bakalan ngeliat tanda silang di atas kepala hero kalian Ya artinya, kalian bakalan kehilangan kemampuan buat pake skill apapun Mirip sama efek morph tadi Tapi disini kalian masih bisa tetap jalan dan masih bisa pake basic attack kalian Movement speed kalian juga gak akan dikurangin sama sekali dari efek silence ini Tapi yang jadi masalah, efek silence ini dipegang sama assassin-assassin yang tentunya lebih mengerikan tadi Hellcurt sama Natalia Ya, sampai saat ini cuman kedua hero ini yang punya kemampuan unik ini guys Natalia dengan 2x basic attack spesialnya bakalan ngasih silence selama 1 detik Dan Hellcurt bakalan ngasih efek silence selama 1,5 detik Kalau Hellcurt ini nerima efek sisi dari lawannya Walaupun selama ini yang kita tau korban yang kena efek silence gak bisa pake skill apapun Bahkan spell sekalipun Tapi buat skill-skill anti-debuff kayak skill 2-nya 1-1 Bahkan spell purify pun masih bisa dipake Kalau kalian itu lagi dalam kondisi kena efek silence Buat yang baru tau, jangan lupa buat like video ini ya Kita lanjut ke yang kelima Immobilize Nah, ini kebalikan dari efek mob Kalau efek mob tadi bikin kalian bisa bergerak Tapi gak bisa pake skill ataupun basic attack Efek immobilize ini justru malah ngasih dampak yang sebaliknya Kalau kalian kena efek immobilize Kalian itu jadi gak bisa bergerak sama sekali Alias joystick kalian yang di sebelah kiri itu jadi mati total Buat skill dash ataupun kemampuan pindah tempat Juga gak bisa dipake Tapi kalian tetep bisa pake skill penghasil damage Atau skill-skill lain di luar skill dash Bahkan kalian tetep masih bisa pake basic attack kalian Selama kalian itu kena efek CC yang satu ini Buat efek endgame-nya bakalan beda-beda Tapi yang jelas di atas kepala korban immobilize ini Bakalan ada tulisan immobilize sama durasi efeknya Yang berkurang sesuai durasinya Buat efek immobilize ini yang terlama itu Dipegang sama marksman paling opes lane of dawn Yaitu hanabi dari skill ultinya Yang sama juga bisa di cancel oleh efek anti CC Atau spell purify Nah, pasti ada yang penasaran kan? Kalau Fanny sebenernya mempan gak sih sama efek immobilize ini? Jawabannya tergantung Kalau Fanny ini nerima efek immobilize Pas dia lagi dalam posisi terbang Fanny itu sebenernya terhitung kena efek immobilize Karena skill 2-nya mendadak mati Cuman dia gak akan berhenti Karena emang lagi terbang Tapi kalau kena efek immobilize-nya Waktu Fanny ini lagi berdiri diem Fanny itu benar-benar gak bisa lari kemana-mana juga Sama kayak hero-hero lainnya Dan sebenernya ada juga loh Hero yang punya efek CC mirip-mirip sama immobilize Tapi jujur gue gak tau juga nih namanya apa Buat yang tau, boleh komen ya Min Sitar Ulti Min Sitar itu waktu dibuka Juga bakalan ngasih efek yang bikin korbannya itu Gak bisa pake skill dash sama sekali Ya, spesifik untuk skill dash ya Bedanya, kalau immobilize tadi Bahkan jalan pun udah gak bisa Efek ulti Min Sitar ini tuh Masih bisa dindari dengan jalan kaki Dan ya emang harus dindarin Kalau kalian itu gak mau dicocol-cocol Sama pasukannya Min Sitar yang nyebelin ini guys Next, yang keberapa ini? Yang ke-6 Disarm Buat efek CC yang satu ini Jadi kebalikan dari efek silence gitu guys Kalau silence tadi ngasih efek unik Yang bikin hero kalian tetep bisa jalan Tetep bisa pake basic attack Tapi gak bisa pake skill Buat efek Disarm ini Justru ngasih kalian efek yang lumayan sebaliknya ya Kalian tetep bisa jalan Tetep bisa pake semua skill-skill kalian Tapi tombol basic attack kalian Mendadak gak berfungsi Efek CC yang satu ini Sampai saat ini Cuman bisa kalian lihat Kalau kalian itu kena serangan dari skill 2-nya Masya Yang efek visualnya bakalan nunjukin ada kapak yang mental dari badan hero kalian Dura si disarm ini 2 detik Dan bisa dihapus sama efek anti CC juga Tapi yang paling simpel Kalian bisa langsung ambil kapak yang jatuh ke lantai Buat hilangin efek disarm ini Efek ini tuh efek yang tentunya paling efektif Buat hadapin hero-hero tipe basic attack Kayak Marsman atau fighter-fighter barbar Kayak Roger, Argus, dan kawan-kawan Nah sebelum kita lanjut ke efek CC lainnya Jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya Bisa langsung aja gas ke Chester Store Dan ditanganin sama mimin gue ya Oke lanjut Yang ketujuh Ada efek slow Sesuai sama namanya Efek CC yang satu ini Bakalan bikin si korban itu Dapat pengurangan kecepatan pergerakan Yang tentunya beda-beda Di antara skill hero yang satu Dengan skill hero lainnya Salah satu efek slow yang paling nyebelin Bisa kalian rasain dari skill 2-nya Estes Yang ngasih efek slow sampai 90% Buat durasi selama 1,5 detik Efek slow ini bisa kalian hindarin Tentunya pake hero-hero anti CC Yang sempet kita bahas tadi Terus ultinya Zilong Jembatannya Halos Atau bahkan efek dari spell sprint Juga bikin kalian itu kebal sama efek slow Dalam bentuk apapun Yang kedelapan Ada efek knock up Atau airborne Efek CC yang satu ini tuh Mirip sama efek stun Waktu kalian kena efek airborne Kalian itu otomatis gak bisa jalan Gak bisa pake basic attack Dan tentunya gak bisa pake skill juga Makanya gue bilang mirip sama efek stun tadi Bedanya Kalo animasi stun tadi Hero kalian jadi lemes Efek airborne ini bakalan bikin Hero kalian terbang ke udara Alias jadi gak napak di tanah lagi Perbedaan paling kerasa dari efek airborne ini Bisa kalian rasain Waktu kalian itu lagi pake Atau lagi hadapin Guinevere Yang ngandelin efek airborne Untuk maksimalin damage Dari skill ultinya By the way Skill congkel dari Zilong itu Juga hitungannya airborne ya Dan sama kayak efek-efek CC lainnya Kalian yang kena efek airborne ini Juga bisa nyelamatin diri kalian Dengan efek anti CC Purify Atau diselamatin sama ultinya digi Yang kesembilan Efek knockback Kalo airborne tadi target kalian mental keatas Efek CC yang satu ini bakalan bikin lawan kalian itu Jadi mental ke belakang Udah gitu doang Biasanya efek CC yang satu ini tuh Dipake buat nyelamatin diri Buat kabur dari lawan Atau ngedorong lawan Kedeket temen satu tim kita Dan buat gue pribadi sih Efek knockback paling nyebelin Dipegang sama skill 2 nya Valir Jauh banget cuy Efek knockback dari Valir ini Asli Nah kalo hero kalian gak bisa efek knockback Dan kalian pengen dapetin efek ini Juga bisa Gampang Tinggal bawa flameshoot aja Tapi syaratnya kalian harus nempel-nempel sama lawan ya Nah yang kesepuluh Ini juga gue gak tau namanya apa Kalo efek knockback tadi Ngedorong musuh ngejauh Skill satunya Franko ini Punya efek yang sebaliknya Karena korban yang kena skill ini Malah bakalan ketarik Ngedeketin si pelaku Alias si Franko ini Atau narik si lawan ke titik awal Kayak skill 2 nya digi Juga ada guys Dan kedua efek CC ini Juga bisa di cancel Dengan cara-cara sebelumnya Masih sama Yang kesebelas Town Ini efek CC yang menurut gue menarik ya Setiap ada target yang kena efek CC yang satu ini Si target itu bakalan secara langsung Nyerang lawan yang ngasih efek town ini Dengan basic attacknya Jadi kayak maksa lawan buat ngarahin serangannya ke kita gitu guys Terus efek ini tuh pure basic attack aja Dan gak bisa pake skill sama sekali ya Buat efek yang satu ini Bisa kalian temuin di beberapa hero aja Gak banyak Kayak skill 2 nya Gatot Atau yang terbaru itu dari efek ultinya Belerik Yang tadinya ngasih efek immobilize Sekarang juga berubah jadi efek town Atau masih ada lagi yang gue kelewatan Komen di bawah ya Yang kedua belas Terrify Buat yang belum pernah denger Nama efek CC yang satu ini Jangan bingung Soalnya hero yang punya efek CC ini Juga jarang banget dipake sih Efek terrify ini tuh Kayak efek pusing gitu guys Target yang kena efek terrify ini Bakalan jalan kesana sini sendiri Dan kita jadi kehilangan kontrol Buat hero ini Selama beberapa saat Nah efek yang satu ini tuh Bisa kalian temuin Dari skill 1 nya efek sana Si ratu gak meta Udah di revamp Masih gak meta juga Kasian banget ya Dan efek ini lagi-lagi Juga bisa dihapus Sama efek anti CC Ataupun spell purify Nah kalo kalian nyari efek CC Yang gak bisa dihapus Sama efek anti CC Ataupun purify Jawabannya ada di efek CC Yang terakhir Supres Efek CC yang gak bisa di cancel Sama sekali Pake skill atau spell apapun Dan hanya bisa kalian temuin Dari ulti gigit-gigit gamingnya Franco Skill tarik dari ulti kaja Sama efek emut-emut gaming Dari ultinya Barats Nah walaupun efek CC ini Kedengerannya serem Karena gak bisa di cancel sama sekali Tapi kata-kata itu Cuman berlaku Kalo kita liat Dari sudut pandang Sebagai korbannya aja Kalo kita ada di posisi Sebagai temen satu timnya Si korban Sebenernya efek CC ini Bisa langsung kalian gagalin Dengan ngasih efek CC Kayak stun Ke Franco Atau kaja Buat Barats yang lagi ngemut Bisa gak? Ayo So itu dia Efek CC yang ada di Mobile Legends Yang harus kalian pahamin Biar kalo kalian ketemu Kalian bisa antisipasinya Mudah-mudahan Pembahasan kita kali ini menarik Mudah-mudahan bermanfaat Dan karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang Waktunya gue Charles pamit Thanks for watching Salam solo public And see you again In my next videos Bye-bye Bye-bye